Oke, kemarin itu dalam chapternya 63 di menit-menit akhir tuh, Boruto tuh akhirnya bangkit kembali setelah God terus-terusan mendesatnya sambil mengatakan hal seperti ini Come on Boruto, aku tau kekuatanmu lebih dari ini, aku ingin lihat seperti apa power dari wadah Otsutsuki Momoshiki Dan boom, dia bangun dengan mata Byaku kan, karma, tetapi sepertinya Boruto juga setengah sadar tuh Bahkan nih, beberapa kemarin ada banyak teori jika Boruto membuka matanya ini dikarenakan beberapa hal Hmm, kira-kira alasan masuk akal seperti apa ya, buat Boruto sampai bisa membuka kedua matanya sendiri Pastinya terakhir kali ketika satu matanya tertutup, artinya dia itu dalam kendali Momoshiki Otsutsuki Nah, apakah kali ini pengecualiannya? Oke, kita breakdown ceritanya mulai dari sini Hai guys, welcome back to DRTV channel Nah, kali ini kita akan membahas mengenai alasan masuk akal Kenapa Boruto bisa membuka matanya dengan sadar dalam mode badasnya kemarin itu Boruto Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Disclaimer on juga disini, karena beberapa hal disini ada berbagai asumsi dari para fans Jadi jangan langsung diterima mentah-mentah, ini bisa benar atau mungkin pula salah So, let's get started Nah, saat itu kondisinya itu seperti ini Sekarang perlihatkan Boruto, aku tahu kamu bisa lebih dari ini Perlihatkan padaku kekuatan dari seorang Momoshiki Otsutsuki Lalu tiba-tiba getaran itu mengedulkan mereka berdua Boruto tiba-tiba pindah dengan asap-asap itu Dia setengah bangkit dengan chakra menyala-nyala Ditambah dengan biakugan yang terbuka di mata kanannya Dan mata satunya juga aktif Hmm, dia sepertinya dengan mata biru dan biakugan itu memandangi kot kara sendiri nih Nah, ini bakalan epic sih Bagaimana kira-kira kelanjutan nasib dari kot sendiri Dan apakah dirinya Momoshiki ini juga jengkel kepada kot kara Dan kenapa alasan Boruto bisa membuka matanya dengan sadar Oke, pelan-pelan nih kita lihat runtutan kejadiannya dari kemarin-kemarin itu dalam mode Borushiki-nya Nah, pada saat itu Boruto awal itu menggunakan karma Dia juga tidak bisa menggunakannya Namun sekarang setelah berjalanan waktu Ia sudah semakin mampu menggunakan karma sendiri Namun kondisi berbeda juga sudah dalam mode Borushiki-nya Kalian lihat gak? Kejadian kala itu pertempuran di dimensi lain menghadapi Borukara Saat itu tiba-tiba karena sudah pingsan Cakranya itu habis Akhirnya Momoshiki bisa mengendalikannya Dan boom Saat itu Boruto terbang Yaitu adalah mode Borushiki untuk pertama kali dengan tanduk itu Namun nih beruntungnya saat itu dalam perubahan pertamanya Boruto bisa sadar sendiri karena tubuhnya masih lah lemah Dan Mitsuki menolongnya Tapi dia adalah orang sekuat Boruto dibuat hancur karena serangannya Kejadian berikutnya adalah pasca melawan Isshiki Hotsutsuki Saat itu dimana para veteran sudah mulai lemah Boruto sendiri sudah pingsan tuh Disana hasil akhir kemenangan buat para Shinobi tentunya Tetapi sesuatu sedang mengincarnya Di balik mata biaukan yang aktif itu Ya dialah Borushiki Tiba-tiba dia melayang dan mendegak dan melakukan sesuatu Dan ya goodbye Sasuke ini kan Nah itulah hari dimana gurunya dibuat kesakitan oleh Boruto dalam kendali Momoshiki Itulah perubahan kedua dari mode ini Namun beruntungnya nih karena adanya Kawaki Boruto ini bisa merespon chakra itu Dan mata kirinya bangun tuh Lalu dengan penuh tekad kuat Boruto akhirnya mematahkan tanduknya tersebut Dan dia akhirnya kembali sersadar Nah dari kedua data di atas Jika dalam Borushiki mode ini Boruto selalu dikendalikan Rasanya seperti ada seseorang yang dihadapan dia Yang menggerakkan tubuhnya Dan dia tahu nih Tapi dia tidak bisa berbicara dan menyuruhnya berhenti Itulah yang diunggakan Boruto kala itu Lalu bagaimana nih dengan yang terbaru kali ini Ketika melawan karma putih dari Kot sendiri Bukannya Boruto juga mengasuk ke Borushiki mode-nya pula Ya ini betul sih Tapi sepertinya agak berbeda Perbeda yang berdetail adalah tidak adanya tanduk tersebut Nah apakah karena dulu tanduknya dipatahkan Boruto dan tak muncul lagi? Hmm sepertinya bukan kan? Nah dari berbagai asumsi dari para fans sendiri Kemungkinan ada dua atau tiga hal yang mendasari Kenapa Boruto itu bangkit tanpa tanduk itu Dan kedua matanya juga terbuka Yang pertama itu adalah negosiasi Oke ini agak lemah sih datanya Hanya didasari dari perkataan Boruto kala itu Dimana jika dalam modenya itu Boruto sendiri itu serasa di belakang seseorang yang mengendalikan tubuhnya Dan ia hanya bisa melihat menyaksikan semua itu Dan orang di depannya tentunya adalah Momosiki Beberapa fans bahkan mengatakan Jika Boruto sendiri itu bernegosiasi dengan Momosiki Memberikan sedikit kekuatan Hanya untuk memberi pelajaran terhadap Code Kahara Nah jika mengacu di masa itu Kurama yang masih tidak bisa dikendalikan Juga sempat melakukan hal yang sama pula nih Memberikan cakranya Dan alasannya itu sudah pasti Semakin sering cakra Kurama dipakai Segel itu semakin melemah Dan Naruto bisa-sia tertimpa jiwa Kurama yang asli Dan bisa keluar dari Jinjurikinya itu Nah apakah mungkin nih Hal ini terjadi pada Boruto sendiri Dengan melakukan hal yang serupa dengan Momosiki Who knows Apakah mungkin nih Di dalam alam bahwa sadarnya Keduanya juga sudah bisa berbicara Meskipun belum ada data faktanya Nah sampai saat ini Kebenaran itu belum ada yang tahu Yang kedua itu adalah Pil Amado Nah jika dilihat dari kejadian Selepas melawan Isiki Dan mereka kembali ke Konoha Satu hal yang menarik Amado memberinya pil Untuk menekan kompresi dari Biaugan sendiri Dan itu juga sudah diperlihatkan Dalam animenya sendiri Pil itu beneran bekerja Dan Amado menyukseskan hal itu Hmm Apakah karena pil itu sendiri ya Boruto mampu setengah sadar Dalam menekan kompresi dari jiwa Otsutsuki Sehingga tidak munculkan tanduk Serta kedua matanya juga aktif secara bersamaan Genos Tapi jika mengacu dalam murtanya nih Hal ini bisa saja menjadi kemungkinan Gini deh Kita gak tahu nih Dita sebenarnya pil apa yang Amado berikan Apakah itu benar-benar hanya menekan Biaugan Karena ekstrasi karma itu sendiri Atau Amado masih merahasiakan sesuatu Karena dia sempat bilang Jangan ditanya bagaimana dampak dan resikonya Yang jelas pil ini akan sangat berguna Hmm Mari kita nantikan kelanjutannya nih Nah yang ketiga Itu karena resonansi karma putih Nah jika sebelumnya Resonansi karma terjadi antara Boruto dan Kawaki Dan saat itu Saat karma Kawaki dan Boruto awalnya bersentuhan Milik Boruto itu meresponnya Nah saat itu Banyak teori karena Momosiki itu orangnya angku dan keras kepala Sepertinya dia tidak menyukai semua Otsutsuki pula Dan saat kematian Isshiki kemarin Dia malah juga berujar bersyukur Artinya masalah tinggal rinegan itu Dan dia akhirnya merusaknya pula Nah lalu nih Kalau dibawa di chapter 63 Apakah relevan Jika alasan Boruto itu aktif Dan Boruto setengah sadar Karena Momosiki tidak benar-benar mengendalikan tubuh Boruto Itu dikarenakan nih Ia juga kesal diperlakukan dan dipancing seperti itu Oleh sosok yang hanya manusia Yang memiliki tekad Isshiki Otsutsuki Nah ketambahan lagi nih Momosiki itu juga berkeinginan Membuang Kawaki menjadi santapan Jubi Kaliannya enggak kalau itu Dan kemarin ada percakapan Kot menyebutkan Jubi Nah artinya Momosiki itu sepertinya mendapati clue Jika orang di depannya itulah yang menjaga Dan menyembunyikan Jubi Karena saat di dimensi lain Melawan Sasuke Kawaki Boruto juga mengatakan hal seperti ini Akan aku cari dimana letak Jubi Isshiki itu disembunyikan Kemudian menumbukannya Dengan memberikan nutrisi dari tubuh Kawaki Yang sudah 80% menjadi seorang Otsutsuki Nah itulah sebabnya nih Kenapa Boruto Sikimude kemarin itu tidak muncul tanduk Setengah sadar Tetapi Karma dan Beogan tetap aktif Itu sepertinya ada misi tersendiri juga Buat Momosiki Otsutsuki Nah disini kita belum bisa berikan info lebih jauh nih Karena kemarin pun hanya diperlihatkan Boruto terbangun dengan mata serius tajam itu Memandangi Kotkara Nah kira-kira bagaimana selanjutnya nih Nah chapter berikutnya yang paling kita semua tunggu-tunggu Apakah akan ada battle Boruto Sikimude ini Dengan si pengguna Karma Putih Hmm I'm very excited to ready for it guys So itulah tadi pembahasan kita Mengenai alasan masuk akal Kenapa Boruto itu bisa membuka matanya Dengan sadar dalam mode badasnya itu Boruto Sikimude Jangan lupa kesejaran di kolom komentar Dan subscribe channel ini Semoga ceritanya itu memberikan informasi Dalam tiap pembahasan animenya Thank you telah menonton konten DRTV And will be come back Sampai Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax